Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, bajelis ulama Indonesia mengutuk pembakaran Al-Quran oleh pemimpin partai politik sayap kanan Denmark garis keras Rasmus Pauldan saat aksi unjuk rasa di Stockholm, Sweden Sabtu lalu. MUI mendesak pemerintah Indonesia secara segera memanggil duta besar Sweden yang ada di Jakarta. Demonstrasi yang diwardai pembakaran Al-Quran ini merupakan bentuk protes kepada pemerintah Turki yang menolak Sweden bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau Dato. Menanggapi aksi bernuansa sara, Majelis Ulama Indonesia melalui Wakil Ketua Umum Anwar Abbas mengaku sangat kecewa dan mengutuk keras perbuatan pelaku. Selain bisa menimbulkan konflik internasional, perbuatan yang telah mencederai hati umat muslim ini juga dapat berbicu terjadinya kerusuhan hingga peperangan antarnegara. Bisa memicu kegaduan secara global karena ini menyangkut harkat dan martabat serta agama umat islam ya. Jadi ini menurut saya ya sangat berisiko ya. Dan kalau seandainya Barat beralasan mereka mentinggi kebebasan ya, kebebasan itu harus ada batasnya. Jangan karena kebebasan itu persatuan dan kesatuan di antara kita terkoyak. Nggak boleh itu ya.